selamat menikmati Oke guys, sekarang kita sudah berada di tampilan awal CorelDRAW-nya Untuk CorelDRAW yang saya pakai ini yaitu CorelDRAW versi 2019 Untuk teman-teman bisa menyesuaikan sesuai dengan spesifikasi laptop masing-masing Nah, disini ada beberapa fitur yaitu fitur membuat dokumen baru dan fitur membuka dokumen Nah, langsung saja kita membuat dokumen baru Nah, disini ada beberapa fitur yang ada di CorelDRAW Nah, disini ada menu bar Dan disini ada beberapa menu yaitu menu file Yang berisi tentang penyimpanan Buka file, tempat file yang baru Terus export import Terus mencetak file Untuk Nah, sekarang kita sudah berada di halaman baru Disini ada beberapa menu dan tools yang ada di CorelDRAW Disini kita masuk ke bagian menu dulu Disini ada menu file Yang berhubungan dengan file Seperti membuat dokumen baru Membuka dokumen Export Membuat dan menciptakan satu file Nah, disini ada menu edit untuk mengedit time Disini ada menu view untuk mengatur tampilan CorelDRAW Disini ada menu layout Menu object untuk mengatur object Menu effect untuk penambahan effect pada object Disini ada menu bitmap Untuk mengubah satu gambar menjadi bitmap Disini ada text dan table Serta ada menu tools Untuk mengatur tools yang ada di CorelDRAW Nah, selanjutnya itu ada pada bagian kiri Itu bagian toolbar Nah, disini ada pick tools Yang berfungsi untuk menseleksi satu object Disini juga ada menu tool Shape tools Yang berfungsi untuk mengubah satu object Dengan memanipulasi detik yang ada pada object itu Nah, disini ada crop tools Yang berfungsi untuk meng-crop satu object Ada pen tool Ada pen tool untuk membuat satu garis Disini juga ada artistic media tools Yang berfungsi untuk Seperti quest Disini ada rectangle tools Untuk membuat satu persegi Atau persegi panjang Disini ada ellipse tools Yang berfungsi untuk membuat lingkaran Atau ellipse Nah, disini juga ada star tools Nah, disini juga bisa membuat sebuah bintang Dengan banyak sisi Bisa lebih dari 36 Dan disini juga bisa membuat sebuah poligon Seperti ini Dan juga bisa membuat sebuah bintang kompleks Nah, disini juga ada text tools Yang gunanya untuk membuat suatu text Juga ada parallel dimension tools Untuk membuat suatu dimensi Disini juga ada connector tools Yang fungsinya untuk menghubungkan Suatu object dengan object lain Melewati garis Nah, disini juga ada drop shadow tools Untuk memberikan efek bayangan pada suatu object Disini juga ada menu transparansi Guna untuk memberikan transparansi pada suatu object Disini juga eye dropper tool Dan juga ada interactive shield tool Untuk pemberian warna Nah, mungkin kita langsung saja untuk desainnya Nah, untuk desain kali ini Kita akan membuat sebuah poster Nah, untuk poster kali ini Yang akan kita bikin yaitu Contohnya seperti ini Nah, disarankan bagaimana cara buatnya Nah, jadi kita lihat Nah, sebelum itu kita siapkan dulu Bahan-bahan yang kita perlukan Seperti gambar Terus logo dan sebagainya Yang diperlukan untuk posternya Disini aku menyiapkan Sumber gambar Satu buah Satu buah Dan juga logo Jadi Dari Dari Iskonten poster aku Nah, disini juga aku siapkan Color palette-nya Nah, kita langsung saja untuk Pembuatan posternya Oke, pertama-tama kita buat Perliar barang dulu Nah, setelah itu kita bikin Suka bersikap panjang Dan tutupi halaman ini Kita atur di ukurannya Menjadi ukuran Sampat Lalu kita atur posisinya Sampat Nah, seperti itu Lalu kita beri warna Disini kita klik Kalau color eye dropper Klik warna Warna bobi Lalu klik ok Untuk 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 mengisi warna dalam Untuk klik kiri Sedangkan untuk garis pinggir Kita klik kanan Disini aku pengen Garis pinggirnya ini Gak ada warna Kita klik kanan Dan garis pinggirnya hilang Lalu Disini kita tarik gambarnya Ke dalam Kita atur duduk Posisinya Ini posisi ke dalam Nah, seperti ini Nah, lalu kita power clip Nah, secara power clip Yang pertama itu Kita klik gambarnya Lalu klik objek Klik power clip Lalu plus inside frame Nah, untuk frame-nya itu Frame yang bersihgi tadi Yang warna bobi Lalu Tinggal klik saja Nah, gambarnya akan masuk Kedalam Seperti tadi Nah, kita sedikit Peniswaian Untuk gambarnya Nah, seperti ini Lalu kita Lalu kita Menasukkan logo Ini Kita atur ke layar 2 Dan usahakan dia di atas Warkat tadi Biar di atas Nah, selanjutnya kita Nah, selanjutnya itu kita Memberikan informasi Yang ingin kita sampaikan Melalui pasar ini Nah, kita bikin suatu teks Kita kan mau bikin suatu Over atau penawaran Oke, ini aku memberikan penawaran 50% Saya bikin angka 50 dulu Nah, untuk font-nya kita kasih Roboto Dengan font-nya itu Roboto Black Nah, ukurannya kita atur menjadi 200 Seperti ini Nah, itu dia juga di atas Nah, ya Mata Yang membaca itu Sudah tujuh pada Harga Dispon yang kita tawarkan Nah, kita ingin memberikan efek Seperti Ada bayangan di belakangnya Kita dipikir dulu Caranya Ctrl-J Nah, lalu kita ubah Untuk Selanjutnya Warnanya kita hilangkan Dengan cara klik Kanan Lalu untuk warnanya Kita klik Kiri Warna untuk Garis di luar Terakhir Kita atur basisnya dulu Nah Lalu kita bikin Untuk person-nya Sampai person-nya Kita bikin Suasak lagi Lalu bikin person Enter Seperti ini Kita atur Untuk Begitnya menjadi Sentar Nah, untuk Font-nya kita ubah Jadi Sentar Terakhir Kita atur Menjadi 64 Selalu kecil Kita kecilkan Jadi 48 Nah, untuk warna Kita Buat seperti tadi Klik Dari driver Lalu Klik Warna Ini Kita beri copy Mungkin disini Agak Dikit Kurang jelas Kita atur Atau kita ganti Font-nya menjadi Copy Satu Di sini kita besarkan Jadi 100 Biar tidak besar Sama dengan Godan Lalu kita sesuaikan lalu kita atur untuk jarak antara person dan person lalu kita tambahkan informasi kalau ini punya ada sekali dan sound disini kita kasih warna yang lebih darah biar terlihat kontras dan satu lalu kita ubah kesimpulannya kemudian jadi seperti ini kita ubah fontnya jadi defense oke ini kita ubah simbol agak tebal dikit seperti ini ini kita kurangi jadi 28 lalu kita isikan detail dari penawaran kita tadi kita harus tarik ini kita barangkan dan kita ubahkan kita akan mengembangkan dari satu satu kita akan mengembangkan dan kita akan mengembangkan selanjutnya, selanjutnya kita atur selanjutnya selanjutnya kita klik L untuk selanjutnya selanjutnya kita selesaikan detail poster kita lihat jadi sedikit jarak, biar tidak terlihat di bentuknya seperti ini, lalu kita bikin untuk harganya detailnya itu kita bikin mulai dari untuk dessert, dessertnya kita mulai dari 15 jatuh selanjutnya, selanjutnya kita duplit page, karena isinya sama cuma berbeda angka untuk dessertnya untuk dessertnya untuk dessertnya untuk dessertnya untuk dessertnya itu untuk dessertnya itu untuk dessertnya itu penuh juga kita atur posisi dari objek ini dan reflektar untuk biar rata kanan lalu kita rapikan sebentar oke kita atur lagi untuk kontennya oke ini agar terlihat jelas kita ubah warnanya jadi jadi warna muda ini juga kita ubah menjadi muda karena tadi kita udah buik warnanya ya jadi warnanya itu akan tersimpan pada bagian sini bagian kiri bawah untuk kalah kalahnya jadi kita gak perlu tiap kali mau melakukan warna kita pilih lagi warna yang sesuai disini kita beri kita tebalkan dengan mengubah huruf atau fontnya menjadi sebuah sekarang kita lebi terlihat jelas kita dibaca disini untuk harganya juga kita tebalkan kemudian 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 selamat menikmati 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 seperti ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati